Pemirsa kepemimpinan di Indonesia akan segera berganti dari Presiden Jokowi Dodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Transisi kepemimpinan kali ini diharapkan mampu melanjutkan estafet pembangunan untuk mencapai visi Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Seperti apa persiapan yang dilakukan di masa transisi ini selengkapnya dalam benang merah Soft Landing Jokowi Karpet Merah Prabowo. Terima kasih sudah menonton! Kepemimpinan di Indonesia akan segera berganti dari Jokowi ke Prabowo. Transisi kepemimpinan kali ini diharapkan mampu melanjutkan estafet pembangunan untuk mencapai visi Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah orang yang dikadang-kadang bakal menjadi menteri di kabinet yang datang. Pemanggilan ini dilakukan beberapa hari menjelang pelantikan Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka pada 20 Oktober 2024. Puluhan tokoh tersebut terlihat datang ke rumah Prabowo di Jalan Kertanegara 4 Kebayoran Jakarta Selatan. Saya teruskan saja, saya menyatakan, saya apresiasi para Ketua Umum, banyak Ketua Umum yang diajukan orang-orang profesional. Dari sekian banyak nama yang dipanggil oleh Prabowo Subianto ke Kertanegara, diantaranya merupakan anggota Kabinet Indonesia Maju Pimpinan Presiden Jokowi. Menteri Perindustrian yang juga politisi Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita terpantau hadir di Kertanegara 4 Jakarta Selatan. Menteri ATR Kepala BPN yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono juga dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto kekediaman pribadinya di Jalan Kertanegara. Selanjutnya turut hadir Menteri BUMN Erick Tohya. Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Menteri Pemuda dan Olahraga Aryo Bimonandito Aryotejo. Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Serta Menteri Koordinator Bidang Pekonomian Air Langga Hartarto. Selain itu turut hadir pula Ketua Umum Partai Amanat Nasional Julki Pilih Hasan yang juga merupakan Menteri Perdagangan. Menteri Sosial Saifuloh Yusuf atau Gusipul. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin. Ketua Umum Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Menteri ESDM Bahlila Hadalia. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Menkumham Supratman Andi Aktas. Menteri Investasi Kepala BKPM Rosan Ruslani juga datang memenuhi panggilan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Bahkan turut terlihat Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengenakan batik berwarna coklat dengan lengan warna hitam. Selain kelima belas Menteri tersebut, tampak juga pejabat di Kabinet Indonesia Maju hadir di kediaman Prabowo. Mereka diantaranya Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni, Wakapolri Komjen Agus Adrianto, Sekjen Kementerian Dalam Negeri Budi Santoso, PLT Sekjen Kemhan Marsdia TNI Purnawirawan Doni Ermawan Taufanto, dan Wakil Menteri Pertahanan M. Herindra. Hadirnya sejumlah nama Menteri dan Pejabat dari Kabinet Indonesia Maju Pimpinan Presiden Jokowi ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto, dianggap sebagai sinyal keberlanjutan pemerintahan dan program-programnya. Usai pertemuan tersebut, Prabowo menyatakan dirinya memanggil calon-calon Menteri dan Wakil Menteri yang akan membantunya dalam pemerintahan baru ke depan. Prabowo mengatakan proses tersebut sudah berjalan lama. Kita adakan pemantauan, diskusi, dan sebelum saya undang ke sini, sebenarnya mereka sudah menyatakan bersedia membantu saya. Jadi sebetulnya hari ini hanya mengkonfirmasi. Saya konfirmasi, saya yakinkan mereka bersedia atau tidak, bantu saya di bidang yang saya tawarkan kepada mereka. Alhamdulillah semuanya menyatakan sanggup. Prabowo juga menyatakan telah memberi beberapa penekanan terkait arah kebijakan mendatang. Dan suasana sangat baik, semuanya mengerti bahwa kita harus bekerja dengan baik, bekerja dengan keras, bekerja sebagai tim. Dalam suasana dunia penuh ketidakpastian, kita benar-benar harus bekerja dengan teamwork yang sangat baik. Meski para tokoh yang dipanggil presiden terpilih ini adalah kandidat kuat calon menteri dalam pemerintah Prabowo mendatang, namun keputusan resmi akan diumumkan saat pelantikan kabinet. Terima kasih telah menonton!